Masalah Nyaki sama Kak Igun sudah selesai karena Kak Igun sudah minta maaf secara gentleman ya Sudah case close, kalau sama yang temennya satu lagi itu belum selesai Nanti ini KPI Pusat loh Tapi udah yakin Ada buktinya gak sih Nyanya punya buktinya gak? Dia ke rumah sakit cek bareng-bareng Tapi kemarin Kak Igun sudah minta maaf ke Nyai Sudah Alhamdulillah Kak Igun sudah Whatsapp Di malam dia mau dateng Cuman karena Niki shooting disini pagi-pagi live kan jadi jam 22.30 udah tidur Terus Kak Igun sampai rumah itu katanya Kak Igun jam setengah 12 itu udah tidur Cuman tadi udah Whatsapp iya tadi malam aku ke rumah cuman lepon diangkat-angkat ya aku bilang aku udah tidur kan Tapi Nyai sebenarnya Nyai sendiri sama Bunda Kola kan awalnya baik-baik aja Terus katanya mau dibalikin duit sesuatu juta itu itu kan ada sakan netizen atau emang Nyai? Kalo balikin duit itu kan gara-gara Kak Igun yang komen Komen udah balikin aja duitnya gitu kan Yaudah Kalo gue mah kalo udah ngasih sesuatu lo pantang bagi gue untuk minta balik Tapi kalo dibalikin bagaimana? Kalo dibalikin gue tebar Gue bagi-bagi Tapi sedikit kan maksudnya kan kemarin juga Tapi kan yang masalah, pokoknya Niki ini yang lagi ya perjelas ya Masalah Niki sama Kak Igun sudah selesai karena Kak Igun sudah minta maaf secara gentleman ya Sudah case close kalo sama yang temennya satu lagi itu belum selesai karena dia belum minta maaf Kan kemarin sempet kemahalannya sempet live juga sempet ayo minta maaf bukan Niki gitu secara Tapi kan minta maaf email-emailnya terakhirnya Rukiya kan bukan begitu ceritanya Tapi Nyai soal yang pake bukun itu memang dari tanggungnya? Itu dari bulan April 2022 Dan itu dikasih tolak? Ada semua Ada semua buktinya Ada semua fotonya Semuanya ada Tapi penjelasan dari mereka bahwa itu Itu kan penjelasan mereka untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat Jelata Kalo gue gak butuh pencitraan Gue gak butuh disenangi karena kebohongan Kalo gue dibenci atas kejujuran gue ya gapapa Tapi gue gak akan pernah membohongi masyarakat Indonesia yang hidupnya aja udah susah kan Banyak masalah Jangan kita bodoh-bodohin lagi Makin banyak nanti orang bodoh di Indonesia ini